Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Warriors 4 Dan kita akan melanjutkan lagi Musuh modnya si Menghuo yang keempat Dan yang terakhir, kalau yang di musuh modnya Jadi memang stage untuk musuh modnya dari suku Nanman ada 4 stage Jadi selebihnya gak ada lagi Makanya rencananya kita setelah ini baru kita mendapatkan senjata level 10 Si Menghuo Terus kita akan memainkan salah satu stage yang ada di freeboard Yang itu battle leveling di pihak Siu dengan Si Menghuo Jadi itu kita jadikan stage yang ke-6nya Sedangkan stage untuk mendapatkan senjata level 10 kita jadikan yang ke-5 By the way, sebelumnya kita udah berhasil mengalahkan Shao Shao Di Su Chang dan yang terakhir ini pasti Battle of Chengdu Nah kita simak dulu tapi ceritanya disini Jadi Si Menghuo enggak hanya mengalahkan atau menguasai Wu Tapi juga dia udah menguasai Will Akan tetapi diantara musuh yang udah dia kalahkan Dia masih belum menemukan musuh yang menyerangnya di Nanjong Nah jadi Si Menghuo kembali melanjutkan perjalanannya Dan dia menuju ke rumahnya Ke arah selatan Nah jadi di perjalanan Purang Pasukan Nanman melewati Chengdu Yaitu ibu kota Yasilibei dari Kerajaan Shu Disana Si Menghuo baru melihat Para bandit-bandit yang menyerang Nanjong sebelumnya Nah Si Menghuo disini sangat bergembira dan sangat marah Di waktu yang bersamaan Dimana dia langsung bersiap-siap untuk melakukan penyerangan Oke yang terakhir Battle of Chengdu Disini kita harus mendobrak pertahanan musuh Dan kita harus mengalahkan Liu Bei di Chengdu Jadi kalau dari gameplaynya mirip-mirip Dengan Chengdu yang ada di Final Battle Di Kerajaan Wu dan Wei Oke teman-teman kita ganti dulu Bajunya Si Menghuo ke bajunya yang keempat Atau kostum yang keempat Kita belum dapatin dong Yang kelima dan yang ke enam tuh Tapi gak apa-apa nanti kita grinding over record aja Oke variasi ini Helmetnya Yang gaya tanduk banteng atau tanduk kerbau By the way senjata Si Menghuo masih Beastmaster level 8 Tapi kalau gak ada halangan di pertempuran ini Bisa naik level menjadi sembilan Terus powernya plus empat enam Dan attacknya enam hit maksimumnya Untuk item gak usah kita ganti Shadow, Fortfall, Target Nah by the way kita udah dapat nih Yang lepan Dari yang pertama tinggal Hexmark aja nih Kudanya Liu Bei Nanti di musuh omotnya sih jang-jang kita baru bisa dapetin Karena stage-nya ada disitu Next Fortfall Orb Tiger, Tortoise, dan Windscroll Bodyguard kita jumlahnya udah bertambah Jadi langsung kita ganti Ini baru spear Boleh lah kita coba Purple aja kali ini Objektif kita disini Kita akan menang apabila kita mengalahkan Liu Bei Dan kita akan kalah apabila Si Menghuo yang kalah Unit info di pasukan Nanman ada Menghuo bersama Mengyo Ada Jorong bersama Mengji Ada King Mulu Ada King Gutogu Ada King Duose Ada Dailai Dongju Ada Dongtuna Ada Ahu Inan Dan yang terakhir ada Yang Feng Sedangkan di pasukan Shu Ada Juge Liang bersama Jiang Wei Ada Jow Yun Ada Masu bersama Guan Xing dan Guan Suo Ada Madai bersama Nizu Ada Wang Ping Ada Yue Ying bersama Lian Dan yang terakhir ada Wow Jubau bersama Yong Kai dan Gauding Gak tau kenapa dan gak ada dijelasin juga Tapi mereka ini tiba-tiba udah dipasukan Shu Mungkin Setelah pertempuran ini Campaign for Nanjong Campaign for Nanman Mungkin mereka bergabung dengan Shu Siapa tau Tapi disini kita kalahkan aja Semua siapa yang menghalangi kita Ini dia Chengdu di provinsi ini Dengan background musiknya Struggle for Existence Oke Langsung aja kita kalahkan Nizu Wow Langsung kita disambut dengan pemanah Oke disini kita untuk sementara Fokus aja untuk mengalahkan officer Sebelum teman-teman kita mati Nah sebentar kita pause dulu Jadi persyaratan Untuk mendapatkan ending keempat Dari suku Nanman itu Kita harus Melindungi si Wutugu Jadi dia gak boleh kalah di pertempuran ini Nah makanya disini kita fokusnya Pengolahkan officer aja Sambil kita lindungi teman-teman kita Yes my king Oke selanjutnya Madai Yang bau Seperti biasa Yang bau seperti biasa Oke Nah dia disini ada heavy armor Jadi kita harus benar-benar hati juga Itu arbales yang ada di luo kastil Ini dia Tapi kalau kita di pihak Nanman Kayaknya gak ada Siege weapon lagi Yang bisa Beradu dengan arbalesnya Neshu Kalau di WU kan ada kata pull Kalau di WU ada Siege ramp Oh ada ram biasa bukan siege ramp Now attack Sudah kaya sih Jangren aja Jangren dynasty warios 5 Tunggu si Jubau bahaya nih Yongkai Gouding Oke Gouding kita kalahkan Ya ampun Gara-gara arahnya gak pas Oke sekarang Yongkai Tapi di Nanman Si Yongkai yang jadi officer Gouding dengan Jubau Jadi sub officer Wow Mereka berkhianat lagi dong Tapi gak apa-apa Lumayan Untuk menambah moral kita Oke Fushui Fushui gate Udah terbuka Sekarang kita kalahkan si Jangbao aja Sebelum dia Ehm Mengalahkan teman-teman kita Kalo dropping Apa yang terjadi Purpura tidak melihat Tahan nih Tahan nih Tahan nih Efek dari heavy armor ini Untuk meningkatin defense aja sih Lain gak ada Kalo attack Biasa aja juga Sebentar Siapa yang di dekat kita Oke Jow Yun Berarti Jow Yun Mau jadi mangsa kita Prey kita Duel Enggak Ada heavy armor kah Ada dong Jow Yun Jow Yun Jow Yun udah lumayan kuat nih Oke Uh What is this Sebentar Nah itu dia tuh Ayolah Kasih kesempatan Untuk membunuh Nyerang Sebelum Efek dari Warga X Menghilang Kalah kan Oke Hampir saja Oke berarti kita berjasa nih Dalam Membunuh si Jow Yun Karena dia memang Meminta untuk Kalah Sebagai pejual A warrior's death Sekarang kita kalahkan Guan Xing Tapi kita harus berhati-hati Karena disini ada Arbales Oke Ambush Bukan salah No matter Tuh dia tuh Arbales Nice Oh my god Oh ada pemanah dong Sekarang gua suhu dulu Baru kita kalahkan masuk Jadi nama-nama badiga yang kita buat ini Nama-namanya Marganya Marga Zurong Semua Zuru Jadi Mereka ini Seolah-olah Saudara Tirinya Si Zurong Bukan saudara Tiri Saudari-saudarinya Tapi memang ya Bariga kita masih Low level disini Karena baru In training Nice Teman-teman kita Ada yang menunggani gajah Oke Sekarang masuk Magic user 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 Arbalest unit has been stopped Tapi sebentar lagi pasti si Machao muncul disini Biasanya Sekarang kita ke bawah Untuk ngalahin si Yueying Oh too easy Too easy katanya Belum tahu dia bagian sulitnya Belum datang nanti Biasa ada Lian Oh peng, sorry Udah sini aja Tapi ada enemy ambush party Okay, Zhang Yi Udah datang tuh si Liu Bei Tapi coba kita cek Coba kita cek Karena ada nih Lian Yugi Liang, Jian Wei, Lu De, Ma Liang, Zhang Yi Nah disini juga ada itu Musho Wine Yang nanti ada Ranjau Nanti aja kita ambil Setelah kita tambahkan Yueying Okay, mencobanko Tidak kau kasih Ranjau Okay Sekarang kita kalahkan si Yueying Dan kita menghindari Juggernaut Juggernaut Bumban tidak ada di sini Ya, baru di bilang Stingnya bergetar nih Karena... Juggernaut bergerak Menggetarkan bumi Di sini ada item Seharusnya Apakah kalian bergerak? Aku adalah warrior Aku adalah warrior Kau adalah wanita Kau adalah wanita Sebelum kamu adalah warrior Terbalik Oh, dia pijak? Oke Heavy armor Biasanya dia... Spam ini Charge attack dia Itu dia Itu dia Itu dia Terlalu jauh Ini sekali kita kena Kita coba Ya sudah lah Kita coba Padahal kita sudah bagus Hati-hati Jangan ada juggernaut Smoke and mirror Ini operatornya Si Yue Ying Oke Oke I'll take kit 3 4 5 Start Yup Oh Udah mati dong Si Yue Ying Cukup Cukup Jangan kursi dulu Baru Jagernaut berhenti Segernaut berhenti Mereka memiliki minyak di kota mereka sendiri, apa yang akan mereka lakukan seterusnya? Apa yang akan mereka pikirkan seterusnya? 3, 2, 1 Tidak ada Tidak konsisten juga nih si Mang Hu, tadi dia suruh mundur, ring group, terus dia suruh go go Nah btw karena disini gak ada Wei Yan, dan karena gak ada Wei Yan, si Wei Yan nya gak berhianat Jadi kita gak bisa mengambil Dim Sum yang ada di jalan ini karena memang tertutup Dan karena memang cara untuk mendapatkan Dim Sum disitu kita harus membuat si Wei Yan berhianat ke pihak kita Tunggu Zheng Wei ngajak duel mah ya, atau enggak Kita turun aja tadi, biar lihat animasi terima duel ketika di daratan Tidak menumbangi kuda Oke, Machao baru muncul Tapi ada keuntungan juga nih, musuhnya si Mang Hu masih pendek, jadi akan lebih cepat terisi Heal dulu untuk ketiga Nice Std maafkan, baik-baik minta maafnya Anyway kita belum equip elixir nih Kalau equip elixir lebih cepat lagi Penuh musuhnya si Mang Hu Ha 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 I got him Mungkin yang tadi penuh dengar Karena ada ini juga ya, ada wine Sekarang kita kalahin aja si Jujil yang dulu Ya, udah ini, cutscene Lord Liube Lord Liube Pezen Pezen? Kenapa kau berpikir untuk war? Kami orang-orangmu, Lord Liube Ini tugas kita Kami harus berpikir untuk menurutmu Kita lihat apakah si Mang Hu ketakutan Sekarang Sekarang Jujil yang dulu Biar moral mereka lebih murun Duel, yuk Jujil yang Nice Kita lihat animasinya aja Atau cutscene ya Karena kita belum tentu menang duelnya Oh gitu Udah pernah lihat sih Di musuh modnya lusun Tapi gapapa Oke Dengan kita terpojok barusan Dia juga terpojok No Mercy Mercy is for the weak Buat 2 tahun Saya melihat Akhirku Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Lalu Sembun Bukan Bukan Kita kalahin dulu Sub Officer Liube Harusin Karenautaan Kuan Yu Harusin Karenautaan Kita mau terlihat Kita lihat embushnya disini Embush 1 ping disini Amazing Fantastico Oke kita lihat siapa yang baik Oh iya masih ada Machao Guanyu, Jang Yi Oke Guanyu dulu Wow moral Machao 8 Oh tunggu 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 Kita jaga Wutogu nih Oh dia di bawah Semoga jaman Oh iya pinjam Red Hair Guanyu Masih liga nih kalau ada pemanah Wow Lupa tadi masih ada Machao Semoga kalian yang berpercaya diku Semoga kalian yang berpercaya diku Semoga kalian tidak berpercaya diku Badi God kita 1 hit sama Guanyu Oke gak apa-apa ya Jasa kalian akan dikenang Yang jangan si Machao pergi ke tempat Wutogu Tidak apa-apa Sebentar lagi Yubei juga akan dikenang Tidak apa-apa Tidak apa-apa Sebentar lagi Yubei juga akan dikenang Tidak apa-apa Tidak apa-apa Jangan si Sebentar ya Machao dulu nih Karena moralnya masih Bukan masih sih 8 Oke kita masih ada waktu 6 menit lagi Untuk menyesuaikan stage ini Kalau kita mau mendapatkan ending yang kedua Duel Oke Gak mau Tidak apa-apa 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 Oh, mantap Mantap juga Gini-gini saja Moralnya 8 Ini tidak kelihatan bagus Balik Ya ampun, miss juga Pakai acara miss Kita pinjam Red Hair Oke, so far so good Let's go Sini ada item Gini Sekarang kita kalahkan si Jang Yi yang ada di dalam hutan bambu Baru kita kalahkan si Liu Bei Liu Xuandu Nah, itu dia Sudah cukup Jang Yi membuli Para keluarga aku yang ada di Nanman Masih ada embusnya Ya ampun embusnya embus prajurit sih Hehehe Hehehe Oke, 3 menit Harus bisa kita kalahkan Liu Bei Dalam 3 menit Ya walaupun Lebih-lebih sakit gak apa-apa sih Karena di beberapa stage sebelumnya kan kita Cepat tuh, di bawah 20 menit Tarotannya Ternyata 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 Kalau bisa kita kalahkan Liu Bei Ketika teman-teman kita belum datang sini Kalau udah datang Nantilah teman-teman lihat Apalagi kalau ada yang mengendarai gajah Menyebalkan ok ok nice Zorong my wife pura pura gak lihat ya pura pura gak lihat I am the key ok kalian harus mati tunggu berapa menit lagi nah itu tuh ada yang gajah oke sesuai dengan harapan i shall return to the god we did it berapa menit kira-kira ya 17 menit baguslah di bawah 20 menit si wutubu pun berhasil bertahan dan kita mendapatkan nanman armor level 12 pick up earn level 100 bagus upgrade tuh pick up earnnya ko countnya di atas 200 clear timenya di bawah 20 menit poinnya di atas 4000 bagus 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 mahuonya naik rank jadi rank 2 kita perlu sekitar 14 ribu lagi lah atau 13 ribu sekian untuk mendapatkan kostum kelima dan keenamnya si mahuo oke kita mendapatkan 10.071 weapon xp jadi udah pasti senjatanya bakal naik level ke level 9 dan udah maksimum lagi gak bisa kita tingkatin lagi xp nya tapi kita udah bisa mendapatkan senjata level 10 nya si mahuo dan powernya plus 49 oke nah bandingan kita banyakkan mati oh satu yang tersisa tuh tapi gak apa-apa karena mereka masih under level oke teman-teman langsung aja kita save game nya dan kita lihat apakah kita mendapatkan ending yang keempat save dulu btw ending nanman beda nih dengan yang biasa mereka mereka menunggangi gajah oke ini si mengiyo itu six pack doang yang gak pake ya ini gak tau kita yang di depan nih yang gak menggunakan hello karena rata-rata desain karakter nanman itu officer nya kan yang kayak mengiyo tadi nah ini dia nah yang disebelahnya juga kita gak pernah lihat tuh para jurid yang model seperti itu kalau yang ini ada para jurid biasa nah lihat tuh lebih bagus nih ending nanman daripada yang lain karena ada anak kecil haha salting dia si menghuo si laut bangunannya juga lebih unik yang nanman daripada yang biasa kerajaan lain maksudnya oke tapi konsepnya sama mereka pulang ke ke kampung halaman masing-masing ini dia perjalanan kita walaupun cutscene nya pasti cutscene fraksi lain yang diperlihatkan nantilah oke ini cerita tentang si menghuo di awal-awal hidupnya menjadi seorang raja dari suku 6 di awal-awal si menghuo sangat marah ketika dia diserang oleh si juga liang jadi dia mau menyerang wilayah lain sebelum wilayah lain menyerang dia nah kan ini ini kat simsijang jiang oke disini baru dijelasin untuk menghindari atau mencegah penyerangan yang lain jadi semingguhonya menyerang duluan nih wilayah yang lainnya yang pertama si sujian yang ada di jian dong akhirnya kita berhasil tapi mengalahkan tiger of jian dong selanjutnya kita lanjutkan perjalanan dan kita tiba di kota yang sangat besar yaitu di sujian nah ternyata sujian itu adalah kota dari kerajaan Wei dimana ada rajanya disitu di isi sao-sau tapi kita berhasil juga mengalahkan sao-sau dan kita lanjut perjalanan pulang karena kita sudah terlalu jauh dari Man Man atau Nanjong tetapi ketika di jalan pulang kita bertemu dengan daerah yang benar-benar cendu dan ketika kita melihat orang-orang di cendu itu adalah orang-orang yang menyerang kita pertama kali di Nanjong jadi disitu kita merasa senang dan marah di saat yang bersamaan tapi akhirnya kita berhasil mengalahkan mereka dan menikmati bahwa kitalah yang terkuat dari mereka semua jadi suku Nanman lah ya dibawah ketunggui tenensi nunggu dan jorong yang menyatukan negeri jadi perjalanan mereka yang akan melagenda akan dikenang di Romance of the Three Kingdoms dan ini dia rating kita tiga-tiganya bagus strength of the inferno mind of the heavens speed of the tempest plus a miracle score rating kita sempurna legend of Nanman N karena kita sudah berhasil mendapatkan rata-rata 200KO setiap stage terus clear timenya rata-rata di bawah 20 menit poinnya rata-rata di atas 4000 makanya tadi ratingnya bagus tiga-tiganya strength of the inferno strength of inferno terus mind of heaven terus yang speed of tempest ini stage pertama di Nanman campaign QKO-nya 214 clear time 14 menit poinnya 5000 sekian ini yang kedua battle of Jian Yee atau Jian Yee Q-nya 231 clear timenya di bawah 20 menit poinnya di atas 4000 terus battle of Shuchang yang ketiga Q-nya di atas 200 clear timenya di bawah 20 dan poinnya di atas 4000 dan ini yang terakhir battle of Chengdu Q-nya di atas 200 clear timenya di bawah 20 menit dan poinnya di atas 4000 jadi kita pasti mendapatkan ending yang keempat karena kita juga berhasil mempertahankan si Wu2Go di stage yang keempat jadi kita lihat dulu selamat menikmati selamat menikmati wow ni luar Est darüber kenapa ada yang ketika ketika ada yang me Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau teman-teman suka dengan gameplaynya! Sampai jumpa lagi di musuh mod yang berikutnya! Oh tunggu-tunggu! Belum! Belum selesai! Setelah ini kita menentukan dulu senjata level 10-nya si Mungguo terus kita mainkan battle appealing baru selesai! Oke oke oke, my bad!